. Fernando Rodriguez belum memikirkan pelabuhan barunya setelah resmi berpisah dengan Persis Solo, tapi ia akan pulang ke Spanyol untuk menemui keluarganya. Fernando resmi mengakhiri petualangan bersama Laskar Sambernyawa di Liga 1 2023 hingga 2024. Gol kegawang PSS Leman, Rabu, 9 November 2023, menjadi penutup perjalanannya sejak bergabung pada musim lalu. Fernando yang keluar lapangan pada menit ke-71 mendapat salam perpisahan dari seluruh awak tim. Semua pemain memberikan pelukan pada aksi terakhirnya di Liga 1 2023 hingga 2024. Fernando pergi dengan catatan 17 gol dari 40 pertandingan. Sebanyak 10 gol tercipta dalam 25 penampilan pada musim lalu. Sementara musim ini, dia mencetak 7 gol dari 15 penampilan. Saya lupa berapa pertandingan yang saya jalani, tapi dengan 17 gol, saya bisa pergi dengan kepala tegak, kata Fernando saat diwawancarai di Stadion Mago Harjo, Rabu, 8 November 2023, malam. Catatan 17 gol membuat Fernando menjadi pencetak gol terbanyak tim dalam 2 musim di Persis Solo. Dia pun merasa apa yang dia berikan sudah membanggakan. Fernando pun menerima keputusan klub untuk tidak memperpanjang kontraknya. Dari kabar yang beredar, kontrak sang pemain bersama Persis Solo berakhir pada bulan Desember. Saya memberikan segalanya untuk klub ini, saya memberikan segalanya untuk rekan-rekan saya, jadi saya sangat senang. Tapi, pastinya juga sedih karena aku tidak mau pergi, inilah saatnya, tutur Fernando. Fernando segera meninggalkan kota Solo dan kembali ke Spanyol. Dia sudah merindukan keluarga, terutama putrinya yang baru lahir pada 27 September 2023 lalu. PSS Sleman resmi mendapatkan 2 pemain asing baru menggantikan Keisano dan Yevhen Bohashvili, yang diharapkan bisa mengangkat prestasi tim di putaran kedua Liga 1 2023 hingga 2024. PSS mengalami periode buruk dalam 10 pertandingan terakhir. Mereka tak merasakan kemenangan dan hanya mendapati 5 hasil imbang dan 5 kekalahan. Hasil imbang terbaru didapatkan ketika berbagi angka 1-1 dengan Persis Solo di Stadion Mago Harjo, Rabu, 8 November 2023. Mereka nyaris kalah sebelum Irham Nia mencetak gol menit ke-91. Masalah terbesar PSS dalam 10 laga terakhir, terutama sejak ditangani Bertran Cerason adalah penyelesaian akhir. Mereka tak memiliki bomber ganas yang bisa menyelesaikan setiap peluang. Total di pertandingan melawan Persis Solo, ada 16 tembakan yang dilepaskan Hoki Caraka dan kawan-kawan. Namun hanya 3 saja yang mengarah ke daung lawan dan 1 sepakan berbuah gol lewat Irham Nia. Masalah ini bakal coba diatasi dengan memanfaatkan bursa transfer tengah musim di Liga 1 2023 hingga 2024. Presiden Direktur PSS Leman, Gusti Randa, memastikan dua pemain asing sudah didapat klub. Sudah ada, pemain baru, nanti akan kita perkenalkan, kata Gusti Randa saat ditemui di Stadion Mago Harjo, Rabu, 8 November 2023, malam. Keisano menjadi sosok pertama yang diganti PSS Leman. Winger asal Jepang ini dipinjamkan ke klub Sada Sumut FC dan sudah menjalani debut di Liga 2 2023 hingga 2024. Satu nama lain yang akan diganti adalah Yevhan Bohashvili. Pemain asal Ukraina ini hanya duduk di tribun VVIP saat PSS Leman melawan Persis Solo. Yevhan diganti karena tampil kurang maksimal sepanjang putaran pertama. Dia gagal mencetak gol dan mencatatkan asist meski memiliki banyak peluang. Kita insya Allah ada dua pemain asing. Untuk pemain lokal belum, ungkap Gusti Randa. Gusti Randa memastikan perekrutan dua pemain asing ini menyesuaikan dengan hasil evaluasi pelatih berteran Cerason. Satu dari dua pemain asing itu jelas berposisi sebagai penyerang. Karena itu sangat teknis ya, kita kembalikan kepada head coach, karena yang tahu kebutuhan dan segala macamnya sudah pasti head coach. Kita hanya memberikan sugest saja, papar Gusti Randa. Everton Nascimento sempat dikaitkan dengan PSS Leman setelah mengakhiri perjalanan bersama PSM. Makassar. Sang pemain bisa menjadi penyelesai umpan serta menjadi tembok kokoh bagi secon lain. Namun, baru-baru ini rumor berkembang bahwa Everton ingin pulang ke Brazil. Maka, Everton tak akan tampil lagi di sisa kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Satu nama lain yang terus dikaitkan dengan PSS adalah Vinicius Duarte. Pemain yang pernah memperkuat Gremio ini sudah dua bulan tak melakoni pertandingan bersama klub seri B Brasil, Mirasol. Seri B Brasil musim 2020 ini menjadi masa keemasan Vinicius Duarte. Berdasarkan data di Suckerway, Pico tampil dalam 28 pertandingan bersama Isi Vitoria dan mencetak 4 gol. Sementara di seri B 2023 ini, Pico jarang dimainkan Mirasol. Dia hanya dimainkan 8 kali sebagai pemain pengganti dan tampil 7 kali di Copa Paulista. Persid Bandung resmi melepas Iputu Gede ke Bayangkara FC, untuk putaran kedua kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Dengan demikian, hanya setengah musim pemain yang deposisi sebagai back kanan itu berkostum tim Maung Bandung. Sebelumnya, pada pertandingan pekan ke-19 kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024 menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Rabu, 8 November 23, Iputu Gede masih tampil memperkuat Persid. Sehingga, pertandingan yang berakhir imbang 2-2 tersebut menjadi laga terakhir Iputu Gede memperkuat tim kebanggaan Boboto di kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Deputi CEO PT Persid Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono, membeberkan alasan melepas Iputu Gede pada putaran kedua kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Menurutnya, Bayangkara FC menarik surat tugasnya dan menugaskan dia untuk kembali bermain di Bayangkara FC. Pasalnya, Bayangkara FC sangat membutuhkan tenaga Iputu Gede di sisa pertandingan putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Apalagi, mereka saat ini sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Lebih lanjut Teddy menuturkan, sebagai anggota kepolisian, Utu juga harus mengikuti dan mentaati panggilan yang bersifat kedinasan dan aturan penugasan dari instansinya tersebut. Setelah mengkomunikasikan dengan pelatih kepala dan pemain bersangkutan, Persid akhirnya menyepakati proses tersebut dengan Bayangkara FC, kata Teddy Cahyono pemain yang menggunakan nomor punggung 4 ini, absen memperkuat Persid dalam 5 pertandingan karena hukuman kartu merah dan sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI. Manajemen Persid juga mengucapkan terima kasih kepada Iputu Gede, karena sudah memberikan kontribusi hingga tim kebanggaan Boboto saat ini berada di papan atas kelas men sementara Liga 1 2023 hingga 2024. Bursa transfer putaran ke-2 BRI Liga 1 2023-2024 mulai memanas. Arema FC resmi meminjamkan Gustavo Almeida ke Persija Jakarta. Arema mengumumkan pelepasan Gustavo Almeida ke Persija Jakarta lewat pemberitaan di Laman Klub pada Rabu, 8 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Memang berat, tapi ini harus dilakukan setelah melakukan diskusi dengan manajemen, manajer, dan tim pelatih, ujar general manager, GM, Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, dinukil dari Laman Klub. Dinamika sepak bola bisa menghampiri siapa saja. Termasuk kepada Arema FC dengan kondisi yang ada saat ini, jelas Yusrinal Fitriandi. Gustavo Almeida juga telah pamit dari Arema FC. Penyerang asal berhasil itu menandai perpisahannya dengan mencetak gol ke gawang Persib Bandung. Almeida baru saja membawa Arema FC mengimbangi Persib 2-2 pada pekan ke-19 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, pada Rabu, 8 November 2023, sore waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan terima kasih kepada Gustavo Almeida, dia adalah satu di antara striker terbaik dalam catatan sejarah Arema FC, ungkap Yusrinal Fitriandi. Gustavo Almeida adalah top scorer sementara di DRI Liga Striker berusia 27 tahun itu berhasil mencatatkan 14 gol dari 16 penampilannya untuk Arema FC. Striker asal berhasil itu baru berjabung dengan Arema FC di awal musim ini dari klub Kuwait, Alnas SC. Almeida bakal menjadi pemain asing ke-6 Persija di DRI Liga 1. Kedatangannya dapat menjadi jawaban lini depan tim ibu kota yang masih melempem karena Marco Simic tidak perform. Kedatangannya dapat menjadi jawaban lini depan tim ibu kota yang masih melemparkan.